Hi guys, welcome back to my youtube channel Sekarang di depan aku udah ada kandang nih Kira-kira ini kandang apa ya? Ya, ini adalah kandang anak duri aku Si landak mini jantan yang pecicilan Sebentar, kita taruh dulu ya Soalnya dia suka jalan-jalan Oh iya, kenalan dulu ini landak Aku namanya Milo Tuh kan guys, pecicilan banget, gak mau diangkat Maunya main jalan-jalan aja Oke, jadi aku singkirin dulu ya landaknya Bye Milo Nah, barang pertama yang wajib kalian punya Yang pasti kandang Kandangnya sendiri minimal lebarnya itu 40 cm Dan tingginya 30 cm Supaya si landaknya gak bisa manjat Kalau bisa lebih luas dari itu, malah lebih bagus Kandangnya, kalian bisa pakai kontainer box Kayak gini, atau pakai aquarium juga boleh Ini kontainer boxnya udah aku modif sendiri ya Buat yang mau tahu cara bikin kandangnya Kalian bisa klik video di atas sini ya Ini penampakan dalemnya Sederhana banget kan Lanjut ke barang kedua Yaitu serbuk kayu Oh iya, supaya serbuknya bersih Dan si landaknya jadi gak bersin-bersin Serbuk kayunya itu kalian harus ayak dulu Setelah itu, kalian jemur deh Oke, langsung aja kita taruh serbuknya Secukupnya aja ya Kira-kira segini Nah, kalau kurang Kalian bisa langsung tambahin aja Segini juga boleh Barang selanjutnya Tempat makan Bahannya kalau bisa yang beling kayak gini ya Biasanya pakai asbak beling juga boleh Kenapa beling? Supaya si landak gak gampang tebalikin Jadi makanannya gak gampang tumpah Oke, langsung aja kita tata Nah, kayak gini Setelah itu Gary Wafferoll Bukanlah ini Isinya adalah Kita buka dulu Isinya makanan landak Cat food kering Yang kering ya guys Jangan yang basah Dog food juga boleh kayaknya Kita kasih secukupnya aja ya Kira-kira segini Nah, kalau kurang Boleh kalian tambahin Ini aku pakai cat foodnya Yang merek bold ya guys Tambahannya Ada ulat hongkong kering Nah, kalian boleh beli yang kering Atau yang masih hidup juga boleh Sedikit aja ya Dan jarang-jarang Soalnya keseringan juga gak bagus Untuk si landaknya Ingat, makanan utamanya Landak tetap cat food kering Nah, kira-kira segini Kedikitan Yaudah lah, gak apa-apa Setelah itu Ada botol minumnya Biar gampang Dan gak tumpah Jadi kita pakai botol aja Botol yang aku pakai ini Ukuran 80 mili ya Langsung aja kita pasang Nah, ini pengaitnya Udah aku tempel Pakai lem tembak Supaya gampang Jadi langsung aja kita pasang Ini kayaknya serbuk kayunya Kurang deh Yaudah deh Nanti aku tambahin aja Setelah video Barang selanjutnya Yang gak boleh ketinggalan Yaitu Hiding box Karena si landak suka banget sembunyi Jadi ini untuk tempat ngumpetnya Bisa pakai rumah-rumahan dari kayu Poch Atau pipa paralon gini Jangan pakai kardus ya Karena gampang banget lembab Pakai dari plastik juga boleh Terakhir nih Barang tambahan Ada serokan Ini buat bersihin kotoran si landak Supaya lebih gampang Kalau kita mau ganti serbuknya Dibanding pakai tangan kan Ini lumayan membantu banget sih Kalau untuk aku Oke ini kita beresin lagi serbuknya Ya kira-kira gini hasilnya Hiding box di ujung kiri Dan tempat makannya di ujung juga Supaya si landak tetap ada ruang untuk jalan juga Oke sudah selesai Langsung aja kita ajak landaknya ke kandang baru Tunggu sebentar ya Aku ambil Milo dulu Nah ini dia Milo Dia baru bangun tidur guys Oke kita biarkan aja Dia adaptasi sama kandang barunya Muter-muter dulu Minum dulu Nah udah mulai makan nih guys Selamat makan Milo Oh iya selain barang-barang ini Kalian juga harus punya kotak P3K landak mini ya Nanti aku akan bahas di video berikutnya Apa aja obat dan vitamin untuk landak mini Jadi itu aja barang yang harus kalian persiapkan Sebelum memelihara landak mini Selain barang yang pasti kalian harus siapin waktu Untuk ajak landak mininya main ya Anggap dia seperti keluarga kita Karena landak juga makhluk hidup guys Oke sampai disini aja Semoga videonya bermanfaat Kalau ada kritik dan saran Bisa langsung kalian tulis di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe Thank you Sampai ketemu di video selanjutnya Bye